Saat mendengar fakta tewas Jaya Ragil, pihak keluarga sangat terasa sedih dan terpukul. Keluarga Ragil Al-Farizi, pemuda yang tewas dianyaya oleh dua anggota posek UPE Ilir Buarujabi, telah menerima hasil otopsi dan berkempagang penetapan tersangka BRIP KYS dan Brigadir FW. Keluarga mengaku sangat sedih mendapat kabar bahwa Ragil dianyaya. Kuasa hukum keluarga Ragil, Elas Andrah, yang mengaku telah mendapat penjelasan dari Polda Jambi terkait hasil otopsi Ragil yang meninggal dunia akibat kekerasan oleh dua anggota kepolisian hingga mengalami pendarahan di bagian kepala belakang. Keluarga meminta kedua pelaku dihukum berat. Elas menambahkan, keluarga sangat sedih karena korban merupakan satu-satunya anak laki-laki dan menjadi harapan ke depannya. Keluarga Ragil juga berharap selain dua anggota polisi tersebut, jika ada orang lain yang terlibat agar segera diungkap oleh kepolisian. Karena dugaan laporan pencurian yang dituduhkan kepada Ragil tidak dapat dibuktikan. Nah tentu keluarga sangat sedih ya, karena beliau salah satu anak, satu-satunya anak-anak cowok dan mungkin menjadi harapan ke depannya. Sehingga irrespon dari keluarga sangat sedih, tapi ya keluarga tidak mau menerima karil itu. Kemudian keluarga pun berharap semoga kalau ada yang terlibat dalam kasus itu untuk segera diungkap. Karena tadi disampaikan bahwa laporan itu sampai ini tidak dapat dibuktikan soal dugaan pencurian. Sementara menurut kami ada seseorang yang melaporkan ini kepada seseorang kepolisian sekolah tentang dugaan laporan pencurian. Kami minta itu untuk juga diproses. Karena mungkin bisa jadi dia punya barang bukti terhadap apa yang di dugaannya. Terima kasih telah menonton!